Intro Cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi lebih dari 4 meter kembali melanda perairan kota Tegal. Sedikitnya 15 warung rusak berat. Tiga warung diantaranya yang berada di bibir pantai Pulau Kodok hilang di sapu ombak besar. Semua bangunan warung yang terbuat dari bambu dan kayu ini porak-poranda. Sementara bangunan yang tersisi tertimbun material pasir yang terbawa ombak besar. Cuaca buruk melanda pesisir pantai kota Tegal sejak beberapa hari lalu. Pengelola wisata pantai Pulau Kodok Kasiran mengatakan gelombang tinggi yang menerjang kawasan objek wisata pantai Pulau Kodok merupakan ketiga kalinya yang terjadi dalam sepekan ini. Akibat robonya belasan warung di objek wisata pantai Pulau Kodok 45 orang harus kehilangan pekerjaan. Mulai dari para pemilik warung hingga tukang parkir. Total kerugian material akibat kerusakan 15 warung ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Ya mungkin kalau ditotal semua ya ada sekitar 45 orang yang kehilangan pekerjaan di sini. Mulai dari warung maupun yang tukang parkirnya di sini ya sekitar total ada 40. Kalau kerugian Pak? Kerugian ditaksir ada mungkin sekitar 80 jutaan. Sampai saat ini sudah ada bantuan Pak dari pemerintah Pak? Dari pemerintah sampai saat ini belum ada bantuan apapun. Harapannya gimana Pak? Harapan saya ya dari pemerintah secepatnya untuk menangani hal seperti ini. Pengelola objek wisata pantai Pulau Kodok telah melaporkan kejadian tersebut ke Pemkot Tegal. Namun sejauh ini belum ada tindakan upaya perbaikan fasilitas yang rusak. Sejumlah pemilik warung terpaksa merelokasi secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. Akibat gelombang tinggi jumlah wisatawan pun menurun drastis hingga 85 persen dibanding sebelumnya. Terihan Doko, RCTV, Tegal.